Halo assalamualaikum sahabat YouTube kali ini kita akan pasang foto sel ya yang akan dikombinasikan dengan kontaktor dimana nanti foto sel ini akan bekerja menghidupkan kontaktor dan kontaktor akan men suite atau menghidupkan beberapa buah lampu yang tentunya wadnya besar karena jika hanya menggunakan foto sel saja biasanya foto selnya itu kurang awet ya jadi harus dikombinasikan dengan kontaktor untuk saklarnya gitu Oke bagaimana cara pasangnya yuk simak videonya sampai selesai nah ini jadi input strom ya ini kontaktor ada l1 l2 l3 ini posisinya dibaut bawah lalu untuk input stromnya ada A1 A2 ini kita connect di l1 kabel berwarna biru atau netralnya lalu saya connect untuk kabel hitamnya atau stromnya di eh konektor di l3 ya seperti ini ya pinggir sama pinggir jadi saya nggak ambil jalur tengah lalu di sini A1 A2 ya untuk input strom kontaktor kontaktornya Oke selanjutnya di foto sel ya kabel berwarna hitam putih dan merah yang hitamnya saya pakai untuk input strom 220 ya saya connect dengan kabel yang berwarna hitam dari MCB atau dari sumber arus listriknya ya yang masuk di pin l3 kontaktor selanjutnya kabel putihnya atau netralnya saya connect dengan kita connect dengan netral dengan jalur netral lalu saya tambahkan kabel yang warna biru ini saya satukan ya jadi kabel dua kabel warna biru dan satu kabel warna putih dari foto sel satukan di konektor L1 Natral l2 ada kabel warna kabel warna biru ini saya connect di konektor kontaktor itu di A2 ya ya di A2 ini coil kontaktor ya untuk kabel merah dari foto selnya saya pakai di A1 ya di A1 seperti ini kita connect di A1 seperti ini ya rangkaiannya di kabel hitam fotocell ketemu kabel hitam atau input strum arus listrik yang dari jalur MCB kemudian kabel birunya kabel warna putih yang menuju fotocell dan ke pin A2 selanjutnya untuk disini ada pin kontaktor ada T1, T2, dan T3 nanti T1 nya saya pakai untuk beban atau yang ke lampu seperti ini saya pakai T1 dan T3 untuk ke lampu ini nanti posisi terpasang posisi sebenarnya itu terpisah ya jadi kontaktor dan MCB itu di dalam box panel kemudian untuk fotocell berada di luar tentunya ya disambung dengan kabel nah seperti ini pemasangannya ya ini saya zoom yang lebih jelas ini saya zoom yang lebih jelas nah begini ini pebanya saya pakai satu lampu saja yang penting dites dulu hidup apa enggak sebelum dirakit di box panel oke kita coba dulu biasa pakai kantong kresek untuk mengujinya ngetes fotocell nya ya nah seperti ini kita tutup nah ini berarti kontaktor sekerja ya menswit menghubungkan arus listrik ke lampu sedangkan fotocell tugasnya menghidupkan kontaktor saja jadi untuk beban dan arus listrik itu melewati kontaktor tugas dari fotocell hanya menghidupkan kontaktor saja menggunakan sensor cahaya oke teman-teman sampai disini dulu ya video saya kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya salam satu setrum selamat menikmati